KPU akan menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Namun masyarakat diminta tidak cepat berpuas diri karena ada upaya untuk tidak menaati keputusan Mahkamah Konstitusi. Bersama Nadira Ali, inilah Kopi Pagi, Komentar Pilihan Liputan Ampagi. Jangan lengah kawal keputusan MK. Perintah menghormati keputusan MK yang kumina dan mengikat. Saudara dikepung unjuk rasa dan perlawanan masyarakat sipil di berbagai daerah. Akhirnya DPR membatalkan rapat tarifurna yang rencananya akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Untuk Pilkada Serentak yang pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dimulai pada 27 Agustus mendatang. DPR akan mematuhi ketentuan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya apa yang dipersoalkan masyarakat sipil sampai muncul tagar aksi kawal putusan MK? Bersama saya Nadira Ali dan Juru Kamera Fajrin Abdillah, inilah Kopi Pagi. Komentar Pilihan Liputan Ampagi. Pagar gerbang belakang gedung DPR akhirnya roboh juga. Mahasiswa terpaksa merobohkan pagar karena keinginan mereka menemui pimpinan DPR menemui jalan buntu. Tidak hanya di belakang, pagar depan gedung wakil rakyat juga di jebol. Mereka kesal karena DPR bersikeras menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan dua keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pertama, soal pengusungan calon kepala daerah yang berbasis jumlah daftar pemilih. Kedua, soal batas usia calon kepala daerah baik untuk tingkat gubernur maupun wali kota dan bupati. Namun, kedua keputusan ini coba diotak-atik oleh badan legislasi DPR sehingga menimbulkan kemarahan banyak orang. Mahasiswa, aktivis, buru, hingga sejumlah pesohor kemudian bersatu. Mereka datang untuk mengetuk hati para wakil rakyat agar mau mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa, bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Tidak hanya di Jakarta, aksi juga berlangsung di sejumlah daerah. Di Bandung misalnya, sejak pagi, mahasiswa sudah memenuhi jalan di depan gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut agar revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Begitu juga yang terjadi di Semarang. Bahkan, aksi mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Tengah sempat diwarnai kericuhan. Polisi melepaskan tembakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan aksi. Sedangkan di Yogyakarta, mahasiswa yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi memenuhi jalan Malioboro untuk selanjutnya menggelar aksi di titik 0 km. Kemarahan mahasiswa dan masyarakat sipil sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya saja anggota badan legislasi DPRD tidak memaksakan kehendak untuk mengubah keputusan MK. Dalam Undang-Undang Pilkada, ambang batas pencalonan kepala daerah, partai politik harus memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah. Namun oleh MK, ambang batas diubah menjadi 6,5% hingga 10% sesuai dengan jumlah penduduk. Keputusan ini kemudian diubah oleh anggota Balek yang menyepakati bahwa ambang batas hanya berlaku untuk partai politik yang tidak memiliki kursi DPRD, bukan untuk seluruh partai. Balek pun siap membawa hasil rapat ini ke sidang paripurna DPR. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan BAMUS juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal, kalau tidak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Namun rapat paripurna gagal digelar. Jumlah anggota DPR yang datang tidak mencapai kourum. Sehingga revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Ya kalau sidang hari ini ya kita tunda, kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibambuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertentu yang ada sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Rapat paripurna memang batal digelar, namun kemarahan masyarakat tidak lagi bisa ditahan. Mereka khawatir DPR akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada secara diam-diam. Itulah sebabnya mereka turun ke jalan dan mengecam ulah anggota DPR. Inspirasi kami tentu saja ingin mendesak agar DPR tidak mengandungkan keputusan MK. Yaitu menolak sedisahkannya RU Pilkada yang semalam baru saja lolos dari balik. Jadi tujuan kami adalah untuk menegakkan konstitusi keputusannya ditambahkan oleh MK dan mencegah DPR untuk disahkannya diam-diamannya. Rancangan Undang-Undang untuk Pilkada hari ini dan itu betul-betul mencerminkan bahwasannya bukan kedalatan rakyat semestinya dan mencerminkan institusional serta mencederai demokrasi hari ini. Tapi ini membuktikan kalau DPR itu hebat karena mereka bisa bikin meeting cepat-cepat. Ayo dong, Senin kan jadwal lu kosong. Bikin meeting Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Masyarakat Adat. Ini kan meeting-meeting bisa dibikin cepat. Kalau keputusan MK bisa langsung next day bisa meeting, masa yang lain nggak bisa meeting? Itu aja sih. Mereka lupa bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat itu mandat yang sebetulnya hanya separoh. Bukan hanya karena waktunya 5 tahun, nah kesadaran itu yang harus mereka punya. Ini gini sederhananya. Kita semua tahu kok ini salah. Orang-orang DPR itu juga tahu ini salah. Tapi kenapa mereka masih berbuat kesalahan dan meneruskan kesombongannya itu. Itu yang mereka harus kembali kepada nuraninya masing-masing. Fungsi dan tugas DPR dan pemerintah dalam membuat Undang-Undang adalah mematuhi putusan MK. Bukan kemudian menentangnya. Dan perlu diketahui sifat putusan MK itu adalah final and binding. Dia mengikat seketika, dia berlaku seketika, kecuali putusan MK mengatakan berbeda. Nah di dalam putusan MK itu dinyatakan bahwa dia berlaku saat dibacakan dan itu tentu mengikat seluruh pihak erga omnes. Ya baik siapapun maupun DPR dan pemerintah yang akan membuat Undang-Undang. Bukan hanya soal ambang batas pencalonan yang turun. Mahkamah Konstitusi juga menetapkan batas usia paling rendah untuk calon kepala daerah yang ditetapkan saat pendaftaran. Bukan pelantikan, seperti keinginan mayoritas fraksi di badan legislasi DPR. Ya pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Lain dulu, lain sekarang. Sikap Presiden Jokowi Dodo dalam respon keputusan Mahkamah Konstitusi menuai sorotan. Saat MK mengeluarkan keputusan nomor 90 yang membuka peluang putra sulung Presiden Gibran Raka Buming Raka maju dalam pemilihan Presiden Wakil Presiden, Jokowi langsung menyatakan bahwa keputusan MK adalah final dan mengikat. Namun, saat MK mengeluarkan keputusan soal batas usia calon kepala daerah, pernyataan Jokowi tidak setegah sebelumnya. Banyak orang mengaitkan keputusan MK nomor 70 membuat putra pungsu Presiden Kaesang Pangaret tidak bisa ikut pemilihan gubernur, wakil gubernur karena belum berusia 30 tahun saat penetapan calon. Sebelumnya, Kaesang sempat digadang-gadang untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi mantan Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi. Dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan, batas usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun. Oleh MK, usia 30 tahun itu diputuskan saat penetapan. Namun oleh badan legislasi DPR, usia 30 baru berlaku saat pelantikan. Setelah demo besar-besaran di sejumlah daerah, DPR berbalik arah. Mereka memastikan tidak akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tutup pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendamparan nanti karena RUK Pilkada belum disahkan menjadi umat undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buru dan Partai Bungor. KPU juga akan menggunakan keputusan MK sebagai pedoman dan dasar hukum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Yang pasti, teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27 sampai 29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau BKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan yang disampaikan DPR dan KPU sedikit membuat masyarakat lega. Mereka berharap pemerintah dan DPR tidak lagi mengambil keputusan tanpa mendengar aspirasi dari masyarakat, apalagi sampai nekat mengakali konstitusi. Saat dia daftar sih, karena kan kalau dia ketika sudah dilantik, berarti otomatis itu sudah didaftar kan, belum usia 30 kan, dan itu jadi ya merubah undang-undang yang ada. Bisa dibilang itu anak kesayangan, sehingga belum menjabat agak lama di KPU APSI, masa menusung jadi calon kepala daerah itu bagi saya bukan contoh yang baik. Tentunya itu lebih baik ditetapkan saat pendaftaran gitu, karena ketika pendaftaran itu kan pasti yang mau mencalonkan juga usianya masih sesuai dengan saat mereka mendaftar, kecuali ketika melakukan pelantikan kan bisa jadi usianya sudah lebih tinggi begitu. Jadi kalau memang mau mengikuti dari keputusan MK, berarti ditetapkan harus saat pendaftaran gitu. Sebaiknya sih sebenarnya lebih baik sesudah 30 tahun ya, karena kan kalau COVID-19 daerah itu harus lebih yang berpengalaman, jadi nggak asal langsung daftarlah, ibaratnya kita harus dibekali dengan pengetahuan yang lebih aja nggak gitu. Kayak misalnya 30 tahun waktu dilantik, itu kan berarti dia bisa aja daftar waktu umurnya masih 29, 28, dan menurut aku itu masih kurang, ibaratnya kayak masih banyak yang bisa lebih profesional dan juga lebih baik usianya lebih matang. Unjuk rasa dan perlawanan masyarakat sipil di berbagai daerah seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah dan DPR untuk tidak lagi memaksakan kehendak hanya demi mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu. Apalagi sampai harus membodohi masyarakat dengan cara mengotak-atik konstitusi. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Nadi Rali dan Juru Kamera Fajrin Abdillah pamit menggur diri. Salam SCTV